Halo Sobat DIY, jumpa lagi bersama dengan kita, kali ini kita akan kupas tuntas dan memberikan eksperimen kenapa cat bisa mengelupas. Tapi sebelum saya melanjutkan tutorial ini atau eksperimen ini, silahkan Sobat DIY untuk subscribe, like, komen, dan share video supaya saya bisa terus mengembangkan channel ini dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi Sobat DIY semua. Oke, mari kita coba. Pertama, kita oplos dulu epoxy filler dari propan dengan hardener perbandingan yaitu 4 banding 1, yaitu 4 untuk epoxy fillernya dan pengerasnya atau hardenernya satu bagian. Setelah kita campurkan hardener dengan epoxy filler, kemudian kita campurkan dengan thinner dengan perbandingan 50 banding 50. Setelah epoxy filler kita oplos, Kemudian kita semprotkan ke besi galvanis untuk eksperimen kita yang pertama. Berikutnya adalah kita oplos primer dari welden dengan campuran bensin. Di sini saya mencampur 50 banding 50 untuk primernya. Dan segera akan kita aplikasikan ke besi galvanisnya. Setelah primer kita campur dengan bensin atau pertalite, kemudian kita semprotkan ke galvanis untuk eksperimen yang kedua. Selanjutnya, biarkan besi yang sudah disemprotkan dengan epoxy filler dari propan dan besi yang sudah disemprot dengan primer dari welden. Untuk primer boleh kita menggunakan dari nippon atau merek lainnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah primer sebagai dasaran. Nah, di sini setelah kering kita coba untuk gores atau scratch besi yang sudah kita semprotkan epoxy filler dan primer. Dan memang cukup kuat. Jadi, kita siap untuk melakukan eksperimen berikutnya. Di sini, saya mencoba untuk menggores dengan kuat dan memang akan mengelupas karena saya menggoresnya sudah sangat kuat dengan jempol. Nah, yang dilapisi dengan epoxy filler juga tergores. Dan yang dilapisi dengan primer juga tergores. Langkah berikutnya adalah kita campurkan cat duko. Boleh cat duko dari merek apapun. Kita campurkan cat duko dengan pengencernya thinner. Saya menggunakan thinner A dari Nissan. Dan siap kita aplikasikan ke besi yang sudah kita semprotkan dengan epoxy filler dan primer. Dan besi yang tidak kita semprot dengan apapun. Kemudian, kita semprotkan cat duko tadi ke besi yang dilapisi dengan epoxy filler. Dan kedua, kita semprotkan cat duko tadi ke besi yang dilapisi dengan primer. Yang ketiga, kita semprotkan cat duko tadi ke besi yang tidak dilapisi dengan apapun. Dan kita tunggu sampai kering dan kita coba kekuatan dari cat tadi. Bisa kita lihat, cat yang sudah dilapisi dengan epoxy filler tidak terkelupas. Dan itu, masih abu-abu. Dan kemudian, cat yang dilapisi dengan primer juga tidak terkelupas. Bagaimana dengan cat yang tidak dilapisi dengan apapun? Mari kita sama-sama gores. Ini dia cat yang tidak dilapisi dengan apapun dan ternyata cukup kuat. Tapi, cat yang tidak dilapisi dengan apapun tidak akan bertahan lama. Nah, ini kita coba gores dengan keras, dengan jempol kita. Dan hasilnya terkelupas dengan kelupasan yang banyak. Kemudian, kita coba gores paksa. Ini cat yang dilapisi dengan primer. Tetap tergores karena saya menggoresnya dengan kuat, tapi sedikit. Dan juga yang dilapisi epoxy filler juga tergores, tapi sedikit. Nah, sobat diaway bisa menyimpulkan mana yang akan sobat diaway gunakan. Kalau dari saya pribadi, saya akan menggunakan primer. Karena untuk menghemat biaya produksi. Karena primer cukup dicampur dengan bensin atau pertalite. Sedangkan epoxy filler harus dicampur dengan thinner. Thank you guys for watching.